Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan pengaturan moneter Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan pengaturan moneter utamanya tidak berubah, bahkan ketika pelemahan yen yang cepat ke level terendah 2 dekade memicu spekulasi pasar tentang kemungkinan penyesuaian kebijakan. Bank Sentral memulai pertemuan 2 hari pada hari Rabu dan siap untuk mempertahankan suku bunga negatif dan program pembelian aset, menurut 89 persen ekonom. Sekitar 10 persen dari mereka yang disurvei mengharapkan perubahan dalam panduan ke depan menuju arah pengetatan. Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda berada dalam posisinya mengingat bahwa komitmennya terhadap sikap pelonggaran telah membantu memicu pelemahan yen yang cepat, menambah kesengsaraan rumah tangga dan perusahaan dengan menyimperburuk harga energi yang melonjak. Pada saat yang sama, pengetatan apapun akan mendinginkan ekonomi yang belum kembali ke tingkat pra-Covid dan merusak kredibilitas Kuroda mengingat inflasi masih jauh dari stabil 2 persen yang dia cari. Tugas komunikasi BOJ akan semakin diperumit dengan dirilisnya prospek triwulanan. Laporan tersebut mungkin akan menunjukkan perkiraan inflasi yang direvisi naik ke 2 persen, terutama karena kenaikan tajam harga bahan bakar, orang-orang yang akrab dengan masalah ini. Sekian analisa Forex untuk tanggal 28 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silakan hubungi 08-1-212-983-101. Sekali lagi, 08-1-212-983-101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa Forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.